Apa perintah saudara kepada Hendra Kurniawan terkait CCTV kompleks? Saya hanya pemerintahkan untuk melakukan pengecekan. Maksud pengecekan apa ya? Pengecekan CCTV yang ada di sekitar kompleks. Karena awal itu saya juga tidak menyangka bahwa CCTV di depan Gapura, Nurian Tiga itu bisa membutarkan semua cerita ini. Jadi saudara kemudian tersadar bahwa kompleks tersebut ya tempatnya CCTV di Gapura itu persis meng-cover ke halaman saudara. Halaman tempat tersebut saya tinggal saudara di nomor 46. Yang sebelumnya saudara cintakan bahwa kecepatan Mbak itu terjadi sebelum saudara masuk ke dalam doma. Demikiannya. Saudara terus jujur ya. Kejujuran saudara juga itu akan ada baiknya bagi saudara. Jadi kemudian oleh karena itulah saudara tersadar untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV kompleks tersebut. Setelah? Iya. Setelah ditonton dan dilaporkan oleh Arif yang ada. iya kan tanggal sembilan itu kan perdakwa ifat ini ya ya mendapat perintah dari Agus Nurpatria Agus Nurpatria naik ke atas hari apa namanya Hendra Kurniawan hari cahaya sampai kepada saudara di hulunya pengecekan CCTV ya pengecekan CCTV kepada Hendra Kurniawan kemudian kepada siapa Hendra Kurniawan melakukan melanjutkan perintah saudara tersebut saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi tahukah saudara pada tanggal sembilan Juli tersebut ya CCTV daik order CCTV kompleks tersebut sudah diambil oleh terdakwa Ivan Widianto? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu? Tidak tahu. Karena saya telah sampaikan tadi bahwa saya tidak terpikir akan ada gambar seperti itu. Tidakkah Hendra Kurniawan ataupun Agus Nurpatria ya atau saudara sendiri meminta laporan atas apa yang saudara telah perintahkan? Tidak yang mulia karena saya pikir itu natural saya untuk mengecek yang mulia. Di tanggal 13-nya itulah baru saya tahu. Seandainya perintah saudara itu dalam rangka pengungkapan kasus atau dugaan tindak penat tersebut atau mencoba untuk menghindari dari skenario saudara tersebut? Waktu tanggal 9 itu belum ada niatan saya untuk menghindari skenario itu karena saya yakin bahwa CCTV itu sebenarnya tidak menyorot ke dalam yang mulia. Jadi tujuan saudara itu supaya skenario 1 itu rapi sedemikian rupa? Bukan. Siapa tahu bisa mendukung skenario. Ternyata kan tidak. saudara orang penyidik yang benar saja yang benar saja saudara beri keterangan itu kalau mendukung menurut saudara mendukung justru itu apakah tidak dalam pikiran saudara itu justru akan menghancurkan atau membuyarkan skenario saudara itu dengan keberadaan sisi-sisi tersebut? Pada saat itu belum. Belum. Belum ya. Dari mana saudara mengatakan pengecekan itu mudah moga-moga akan mendukung skenario saudara itu tersebut. Karena saya kan tidak tahu kalau posisi Yosua itu jalan ke seperti yang ada di CCTV yang benar. Jadi saya pikir cuma mobil itu. Artinya saudara saya sudah paham artinya saudara berusaha kalaupun apa namanya ya sorotan atau kaferan kamera cici tersebut yang dari Gampurat sebut mengarah ke situ saudara berharap Yosua tidak tertangkap kamera tersebut. Harapannya seperti itu ya. Itu harap saudara. Itu makanya saudara memastikan itu diamankan. Saya waktu itu hanya aturan untuk mengecek saja. Iya itu mengecek itu. Betul seperti itu kan. Untuk mengecek itu untuk memastikan kalaupun CCTV itu masih aktif atau nyala. Namun ketika dilakukan pengecekan tidak tercover oleh kamera pada CCTV tersebut. Kalau saya ingin memastikan itu pasti saya akan lakukan di awal-awal yang beliau. Saya biarkan ini terus dilakukan pengecekan oleh mereka sampai pada laporan tanggal 13 yang mulia. Tanggal 13 saya juga tidak meminta hasilnya. 12 juga tidak. Tanggal 13 setelah baru dilaporkan oleh Arief yang mulia. Kalau andainya saudara mengatakan saudara bertanggung jawab ya. Kenapa enggak saudara berkata sejujurnya saja? Saya sudah menyampaikan sejujurnya yang mulia. Mereka ini enggak tahu skenario atau cerita yang saya buat ini mereka hanya melaksanakan kegiatan apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Kalau misalnya tanggal 9 itu saya ingin tahu pasti saya sudah minta untuk dibuka hari itu yang mulia. Tapi kan mereka yang notabene sebagai bawah saudara-saudara itu mengatakan takut dengan perintah saudara tidak dilaksanakan. saya yakin pasti akan dilaksanakan yang mulia. Iya karena mereka takut kadangnya. Itu makanya mereka tidak bisa lagi menghindar dari perintah saudara tersebut. Mohon maaf yang mulia. Saya salah karena sudah mengarang cerita itu. Tapi saya memerintahkan untuk mengecek itu natural. Silahkan saja dilakukan pengecekan. Jadi saudara memerintahkan pengecekan itu karena menurut saudara natural. Saudara lakukan. Apa yang harus mereka lakukan lakukan saja. Tapi kenapa kenyataannya sepertinya mereka tidak kuasa untuk mengolak perintah saudara. secara verbal saya tidak pernah memaksakan mereka yang mulia. Mungkin secara fisikis mereka pasti akan tertekan untuk melaksanakan itu. Baik ya. Saudara mengatakan tadi ada perintah pengamanan. Apakah perintah pengamanan katakanlah kalau itu diawali oleh Pak Minal. Apakah disertai dengan kelengkapan surat perintahkah? Seharusnya sudah dilengkapi. Seharusnya dilengkapi. Seharusnya sudah dilengkapi. Sudah dilengkapi. Nah, kemudian setelah terjadinya dilihatnya file rekaman ct-tip tersebut di laptop Baikuni apa yang sudah lakukan setelah pada saat di ruangan kerja saya. Sudah manggil Arif Arifin. Arif Rahman. Arif Rahman. Saya sampaikan simpan di mana rekaman itu di laptop dan flashlist. Sudah kamu hapus dan musnahkan. Sudah tanya di flashlist siapa? Sudah tanya kepada Arif Rahman. saya tidak tanya lagi. Tidak tanya. Karena saya sudah kaget laporan tersebut dan saya juga tidak melihat sampai pada saat pemeriksaan saya rekaman itu. Terus apakah Sudara mengetahui kemudian perintah Sudara untuk supaya file tersebut dimusnahkan Sudara tanya apakah memang sudah dilakukan oleh yang Sudara perintah ada Sudara tanyakan lagi? Saya tidak tanyakan lagi karena saya yakin mereka pasti akan melaksanakan yang mulia. Akan mereka lakukan? Demikian. Tidak Sudara konfirmasi lagi apa sudah dilaksanakan dan apa bukti pelaksanaan perintah yang Sudara lakukan tersebut? Tidak lagi . Tidak lagi? Demikian. Karena Sudara yakin bahwa itu akan dilaksanakan. Yakin.